Halo Sobat, kembali lagi bersama kami di channel youtube Lensanias. Di video kali ini kita akan membahas daftar nama-nama kota ternyaman di Indonesia untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Mungkin selama ini Anda sudah lelah hidup di kota Jakarta yang padat, jalanan sering macet, dan harga kebutuhan serba mahal. Namun saat ini kamu sudah waktunya membutuhkan kota dengan kondisi ternyaman untuk ditempati dan layak untuk dihuni. Sebenarnya, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia IAP telah melakukan penelitian tentang kota yang layak dihuni dan paling aman serta nyaman di Indonesia. Beberapa indikatornya mulai dari tersedianya fasilitas perbelanjaan, peribadatan, air bersih, pendidikan, kesehatan, transportasi, keselamatan kota, dan pengelolaan rainase. Dan berikut daftar 10 kota layak huni di Indonesia yang bisa jadi referensi kamu untuk memilih kota tempat tinggal atau sekadar liburan jangka panjang. Yogyakarta Yogyakarta menjadi kota layak huni di posisi ke-10. Kota ini memiliki indeks layak huni di angka 63,6%. Kota Yogyakarta memang memiliki daya pikat tersendiri. Kota yang istimewa dengan unsur budaya yang kental ini memiliki lingkungan yang sangat tenang. Di kota ini tidak banyak terjadi kemacetan lalu lintas, selain itu lingkungan dan warga di kota Yogyakarta cukup ramah, serta biaya hidup yang tergolong rendah. Kota ini juga menawarkan berbagai kuliner khas yang memanjakan lidah. Makanan seperti gudeg, nasi kucing, dan sate klatak adalah hidangan yang harus dicoba saat berkunjung ke Yogyakarta. Bagi siapapun yang mengunjunginya, Yogyakarta menawarkan pengalaman yang tak terlupakan yang mencakup pendidikan, kebudayaan, dan keindahan alam. Bandung Kota paling nyaman ditinggali di Indonesia selanjutnya adalah Bandung. Kota yang satu ini terkenal memiliki segudang daya tarik wisatawan, mulai dari wisata alam, kuliner, sejarah, mode, hingga budaya. Tak heran, banyak orang yang ingin mengunjungi kota ini untuk sekadar melepas penat. Indeks penilaian layak huni kota Bandung adalah 63,6%. Angka tersebut menjadikan Bandung sebagai kota yang cukup nyaman ditinggali. Angkanya memang tidak lebih tinggi dari kota lain yang berada di posisi diatasnya. Hal ini bisa disebabkan oleh fasilitas publik, seperti transportasi umum yang masih sulit ditemukan. Pekalongan Di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Pantura, ada kota yang juga memiliki indeks layak hidup cukup tinggi, yaitu kota Pekalongan. Kota yang dijuluki kota batik ini memang layak untuk ditempati dan dikunjungi dalam jangka panjang karena kemajuan kotanya yang pesat tanpa meninggalkan budayanya. Jika kamu berkunjung ke Pekalongan, jangan lupa mencicipi makanan khasnya yang dijamin bikin makin betah. Beberapa diantaranya seperti garang asem, sate ayam kuah, tautou, nasi megono, gulai serundeng, dan masih banyak lagi makanan khas lainnya. Apalagi batik khas yang dimilikinya juga layak untuk Anda coba. Banjarmasin Banjarmasin menjadi kota ketujuh dengan predikat kota ternyaman di Indonesia. Kota ini memiliki indeks penilaian sebesar 65,1 persen. Kota yang terletak di Kalimantan Selatan ini memiliki aktivitas ekonomi yang ramai dan bagus. Fasilitas publik yang tersedia juga sangat memadai. Salah satunya, jalan tol kebanggaannya sepanjang 160 km yang akan rampung pembangunannya pada tahun 2024 ini. Yang menghubungkan beberapa kota seperti Banjarmasin, Batu Licin, dan Kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota baru dari Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Kota ini juga menyajikan keunikan dan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, diantaranya memiliki pasar terapung, hingga wisata sungai yang indah. Kuliner yang ada di kota ini pun tak kalah lezat dan bikin nagih. Tangerang Selatan Buat kamu yang tinggal di kota Tangerang Selatan, kamu boleh berbangga karena kota ini masuk dalam jajaran top tier kota ternyaman di Indonesia. Berdasarkan survei ikatan ahli perencanaan Indonesia, indeks layak huni di kota ini adalah 65,4 persen. Kota ini memang berkembang sangat pesat dan maju, terbukti mulai banyaknya pembangunan properti megah di sini. Belum lagi banyak fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan hingga kuliner lezat semua ada di kota ini. Ada juga sekolah dan universitas kelas dunia yang juga hadir di kota ini. Tak heran, kota ini cukup diincar banyak orang untuk ditempati. Semarang Selanjutnya di posisi kelima ada nama kota Semarang di Jawa Tengah. Semarang sendiri merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia, namun masih memiliki suasana dan kondisi yang nyaman untuk ditinggali. Indeks layak huni kota ini adalah 65,4 persen. Kota ini juga terbilang sangat nyaman ditinggali karena fasilitas dan infrastrukturnya sudah sangat mumpuni. Apalagi terdapat banyak tempat wisata sejarah, budaya, dan kuliner yang bikin hidup lebih rileks. Denpasar Siapa yang ingin tinggal di kota Denpasar, Bali? Hampir semua orang mungkin ingin tinggal di Pulau Seribu Pura ini. Ya, berada di atas Pulau Bali yang merupakan ikon pariwisata Indonesia yang sudah dikenal oleh seluruh penjuru dunia karena memiliki berbagai objek wisata alam yang indah dan bervariasi. Kota Denpasar memiliki indeks layak huni sebesar 65,5 persen. Selain memang infrastrukturnya yang sudah baik, situasi lingkungan di Denpasar juga masih sangat baik. Menariknya, tentu kamu bisa mengakses tempat wisata terkenal di Bali dengan mudah. Menjajaki dunia bisnis di Bali juga menjadi peluang yang baik bagi orang pendatang di sana. Jadi dari sekarang Anda sudah bisa mulai mempersiapkan kunjunganmu ke Denpasar, Bali. Balikpapan Siapa sangka kota Balikpapan menjadi salah satu kota ternyaman di Indonesia dan layak huni yang berada di posisi ketiga. Kota ini memiliki indeks layak huni sebesar 65,8 persen. Kota yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur ini memang merupakan pusat bisnis dan industri dengan pendapatan daerah mencapai 79,65 triliun rupiah. Tak heran kota ini sudah sangat maju dibanding dengan kota lainnya. Jadi, buat Anda yang mencari ketenangan di Pulau Kalimantan, Balikpapan bisa jadi pilihannya. Palembang Di peringkat kedua, kota Palembang menjadi salah satu kota ternyaman di Indonesia. Kota dengan julukan kota Pempe ini memiliki indeks layak hidup sebesar 66,6 persen. Semenjak menjadi tuan rumah pesta olahraga SEA Games ke-25 bersama kota Jakarta yang digelar pada tahun 2011 silam, kota ini sudah memiliki infrastruktur yang semakin baik. Fasilitas publiknya pun juga semakin maju. Selain memang memiliki fasilitas umum yang memadai, kota Palembang juga menyimpan banyak keunikan untuk dikunjungi atau ditinggali. Mulai dari kuliner khasnya yang lezat seperti Pempe, serta wisata kota dan alamnya yang memukau. Bagaimana apakah Anda tertarik untuk tinggal di Palembang? Solo Dan kota pertama yang menyandang predikat sebagai kota ternyaman dan layak huni di Indonesia adalah kota Solo. Kota ini memiliki indeks layak huni tertinggi, yaitu 66,9 persen. Selain sebagai tempat ternyaman, Solo juga menjadi kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia. Selain memiliki indeks layak huni yang baik, kota Solo memang menyimpan banyak daya tarik tersendiri. Mulai dari situasinya yang damai, kuliner yang lezat, serta tempat wisata yang memukau. Solo juga dikenal dengan masyarakatnya yang ramah dan keramahan tradisional Jawa. Kehangatan budaya ini membuat Solo menjadi tempat yang nyaman bagi siapapun yang berkunjung. Tak heran, banyak orang yang ingin menetap di kota ini untuk jangka panjang. Demikianlah 10 daftar kota layak huni atau ternyaman di Indonesia berdasarkan survei lembaga perencanaan wilayah. Apakah Anda bersedia tinggal di beberapa kota tersebut? Tinggalkan jejak komentarnya dan jangan lupa like jika Anda suka dengan video ini dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel kami. Saya Admin Lensanya, salam kenal Yahoo!